Intro Assalamualaikum semuanya ketemu lagi dengan saya oh iya seperti biasanya kali ini saya ingin bahas tentang tanaman hias teras oh iya sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat di priam bodoh di malapan berada semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kesehatan, rezeki yang melimpah, serta berkah nah seperti biasa kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk plantur tanaman hias yang ada di salah satu teras di rumahnya Pak Wagimin teman-teman nah disini saya melihat ada agronima Dona Carmen yang sudah mutasi jadi ini sudah mutasi nih teman-teman motif dari daun agronimanya juga sudah berubah ya ini banyak warna putih dan batang dari agronima ini juga berwarna putih nih teman-teman dan setang daunnya pun ini semakin panjang beda dengan Dona Carmen yang asli ya nah disini juga ada beberapa agronima yang sudah mutasi nah ini tanaman hias yang ada di teras memang kelihatan kalau tanaman ini subur ya nah ini adalah kocin teman-teman namun warnanya hijau ya dan disampingnya ini kocin tembaga yang warnanya itu bisa full kayak gini ya di tepian itu masih kelihatan ada garis warna hijau dan ini begonia juga nampak subur ya disini teman-teman dari tadi saya tuh memperhatikan agronima yang ini teman-teman karena warna dari daunnya sangat unik ya mirip dengan warna tembaga gak heran kalau agronima ini dinamakan kocin tembaga nah sekarang kita akan melihat tanaman hias lain ya teman-teman yang ada di teras ini nah sekarang kita akan melihat tanaman hias lain yang ada disini ya teman-teman nah disini juga ada donakarmen nah kalau donakarmen yang ini ini setangnya itu pendek teman-teman dan untuk warna daunnya beda ya dibandingkan dengan donakarmen yang tadi setangnya panjang nah ini setangnya lebih pendek kalau saya sih lebih suka dengan donakarmen yang ini nih teman-teman karena kelihatan lebih kemeruyuk gitu ya nah disampingnya ini ada agronima juga nah ini beliau itu menyiram dan di bawah itu kan ada tatakan jadi sengaja dibiarkan sisa dari siraman itu menggenang teman-teman nah ini bikroinya juga cantik ya makin ke atas warnanya juga semakin cantik warna merahnya juga semakin keluar nah lanjut lagi kita melihat tanaman hias lain yang ada disini karena di tepi itu ada begunia teman-teman nah ada dua pot begunia yang gak kalah rimbun ini begunia bintang nah ini begunianya juga rimbun-rimbun disini nah disini juga gak hanya tanaman hias yang ada di pot teman-teman ternyata disini juga ada tanaman hias gantung nah disini ada green fall dan ini ada itu ya tanaman hias creeping charlie atau minkawe ya banyak orang nyebutnya ini tanaman hias minkawe dan ada beberapa tanaman hias gantung lainnya untuk menghiasi teras rumah ini nah ini ada si cantik nih teman-teman ada keladi zebra atau santosoma lindeni nah ini cantik sekali kelihatan kalau tanaman ini tumbuh sehat ya ini mulai dari daun yang kecil makin lama juga ukuran daunnya semakin membesar dan batangnya semakin panjang nah disini nah kalau dari tadi kita melihat tanaman hias yang ada di dalam teras ya teman-teman nah ini penampakan kalau dari luar nih teman-teman begini kondisi halaman rumah Pak Wakimin kalau kita lihat dari luar ya nah disini terlihat berjajar rapi berbagai jenis tanaman hias mulai dari aklunima dan berbagai tanaman hias lain selamat menikmati nah untuk kenaungan yang di luar beliau hanya menggunakan paranet ya teman-teman ini terlihat di atas itu ada paranet dan di sampingnya itu juga ada paranet jadi tempat ini masih dinaungi jadi gak yang full kena sinar matahari itu makanya kenapa Pakis Embun ini juga masih tetap kelihatan hijau ya teman-teman dan di bawahnya ini banyak sekali aglunima nih teman-teman nanti akan kita lihat ya aglunima apa aja yang ada di bawah sini dan sekarang kita bisa melihat lebih dekat berbagai jenis aglunima ya disini mulai dari kocin dan ini ada red apa ya saya kurang paham dengan ID dari aglunima ini ini juga nampak ada stardust dan memang yang mendominasi disini aglunima kocin ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah kalau tadi kita melihat koleksi tanaman hias yang ada di teras depan serta di teras kali ini kita berada di teras samping atau di halaman samping teman-teman nah disini banyak sekali tanaman hias yang berdaun hijau teman-teman untuk di teras samping ya dan untuk plant tour tanaman hias apa aja yang ada di teras samping kita akan lanjutkan di video berikutnya dan saya rasa cukup disini dulu sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati